Hai, apa kabar guys? Kali ini saya ngebahas singkat film kungfu drama Cina The Blood of Youth Dengan cuplikan behind the skinnya Film kungfu dengan efek animasi terkini ini Rilis tanggal 26 Desember 2002 kemarin nih guys Dipintangi oleh Li Hongyi Merupakan film drama yang diadaptasi dari novel dengan judul Xiaonion Ge Xing Karya Zhao Minan Dengan total 40 episode Film ini saya rekomenit banget buat ditonton Saya sendiri baru nonton sampai episode 21 Dan terus terang sih Bikin gelisah gak bisa tidur Nunggu episode berikutnya muncul Dengan subtitle Indonesia tentunya Resmi tayangnya itu di Yiluku Berdurasi sekitar 45 menit per episode Untuk para pemeran utamanya itu Udah pasti aktor ternama lah Seperti Li Hongyi sebagai Xiaose Atau Xiaocuhe Yaitu pangeran Yong An Putra ke-6 Kaisar Mingde Yang kehilangan ilmu kungfunya Li Xiaoyi sebagai Wuxin Atau Yu Xiang Seorang biksu muda sakti berjubah putih Yaitu tuan muda dari Tian Wei Tian Lin Bo Yang sebagai Shikong Ching Lu Nona muda dari kota Xiaoyu Dengan skill tombak turunan ayahnya Yang menyukai Xiaoseu atau Xiaocuhe Aori Pong sebagai Li Wu Ji Murid dari sekte petir Jiang Nian Yang identik dengan pakaian merah hitam Serta karakter lugunya Li Xiongzi sebagai Tan Nian Murid pertama kota Xiaoyu dan Dayan Niu sebagai Yu Ryu Yi Anak general dari Kaisar Mingde Yang juga teman kecil Xiaocuhe Dan disukai banget oleh Li Wu Ji Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya